Diduga karena ingin ikut iuran pembuatan gedung GSK Kampung Batanghari, seorang kakek rela menjual ayam peliharaannya. Hasil pantuang dan investigasi di Kampung Batanghari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, ada dugaan penghutan aparat Kampung Batanghari ke masyarakat untuk pembuatan balai kampung atau gedung GSK sebesar 150 ribu rupiah per rumah. Selain itu, tepat di halaman kantor Kampung Batanghari diduga mengibarkan lambang negara bendera sangsa kamera putih yang sudah kusam-kusut robek-robek, terkesan pembiaran. Lebih parahnya lagi aparat Kampung Batanghari pungut biaya atau meminta sumbangan kepada beberapa orang yang sudah lanjut usia, seperti salah satu kakek dan nenek yang ditemui tim di kediamannya menyampaikan ke wartawan JKTV. Waktu itu, Pak RT kami datang ke rumah untuk meminta sumbangan atau iuran untuk pembuatan balai kampung gedung GSK sebesar 150 ribu rupiah. Ya mau gimana lagi? Karena itu semuanya harus menyumbang. Mau nggak mau, mas. Saya harus ikut menyumbang. Dan itu jual ayam peliharaan saya. Saya kan sudah tua, tidak punya kerjaan. Kan bisa lihat sendiri, saya orang tua susah. Uang segitu bagi saya sangatlah besar, ungkapnya dengan ada sedikit. Di tempat terpisah, sekte sekretaris desa yang ditemui tim tempat di kantor desa membenarkan adanya iuran sebesar 150 ribu rupiah. Per satu rumah sebanyak 532 rumah bersumber dari masyarakat dan ditambah 42 rumah dari aparat desa dengan jumlah uang 19 juta. Itu dari semua aparat desa kita yang ikut iuran tersebut. Sekarang ini iuran sudah mencapai sekitar 85 persen yang sudah ikut iuran hampir selesai semuanya. Gedung itu memakai dari dana desa hanya sekitar 25 juta saja. Timpun mencoba menghubungi Kepala Kampung Nuaminan atau lewat handphone. Iya, gedung itu akan kita buat dari suwadaya masyarakat yang melalui misyawarah kampung. Sedikitpun itu tidak memakai uang dari dana desa, murni suwadaya. Ya, kalau itu sudah iya, tapi ya enggak apa-apa lah. Ya, katanya untuk balai desa itu, bantuan balai desa gitu. Ya, enggak, enggak disuruh gitu kok. Enggak bilang gitu, cuma suruh bilang gini, anu minta sumbangan balai desa gitu, aja berapa, 150 yaudin. Dan penerakan dari masyarakat, ini yang masuk kurang lebih 45 jutaan. Jadi enggak maksimal yang bisa mencapai 100 persen. Pendalanya dengan pembelajaran ataupun penyerapan kami dengan penggunaan anggaran dana desa itu, kalau dipokuskan untuk pembuatan bikin itu enggak bisa. Jadinya kami bisa musyawarah sepakat. Enggak, enggak bisa gimana Pak? Enggak, enggak bisa untuk pembangunan itu senilai itu. Pembangunan kami seperti itu. Sehingga sepakat musyawarah itu membangun balai kampung itu dengan suadaya. Aptori, Bambang, JKTV, Priya Sakti dari Tulang Bawang, Lampung mengabarkan. Terima kasih.